Halo, saya Illustration Elucidation, saya graduasi keempatan, dan sekarang saya akan mencoba lagi menjelaskan bahan Dr. Stone dengan pengetahuan keempatan yang saya punya. Dari kapal sebelumnya, Senkwe dan teman-teman mendapatkan sebuah kubungan medusas yang tidak fungsi, dan menggunakan beberapa dari mereka untuk menutupi kapal baru mereka di medusas. Dengan banyak medusas yang terlambat, Senkwe dan Sino dapat memiliki beberapa dari mereka untuk dilengkapi dan dibuat pada pengetahuan apa yang Joel the Watchmaker telah menemukan, baterai kubungan di medusas. Menurutnya, untuk menghasilkan, medusas harus memiliki baterai kubungan yang kristal yang sempurna, tidak terlambat atau menarik, dan yang sempurna yang sempurna, dan jelasnya belum terlambat dari baterai, yang menunjukkan dalam bentuk merubah. Dengan itu, Senkwe menguatkan rakyat sains di Korn City untuk membuat kubungan. Mari kita langsung ke elemen di ruang, atau di kapal ini, bagaimana mungkin untuk membuat kubungan yang terlambat. Metodenya disebutkan KEMICAL VAPOR DEPOSISION, atau CVD, dan ia mengambil reaktan gaseous, mengumpulkan menjadi film kubungan kubungan yang berbeda, biasanya terlambat. Ada banyak jenis CVD, dengan cara yang berbeda untuk melakukannya, seperti mengubah tekan kapal yang terlambat, atau bagaimana cara yang terlambat dikubungkan. Ada material yang tergantung menggunakan CVD, seperti silikon, metal seperti tungsten, grafis, dan, ya, kubungan. Untuk membuat kubungan menggunakan metode CVD, bahan yang jelas akan menjadi kubungan. Dalam manga, itu metanol, dan ada penelitian yang menggunakan metanol. Sebenarnya, sebuah kubungan kubungan yang sudah dikubungkan, harus berfungsi. Likid volatil yang bisa dikubungkan menjadi kubungan dengan mudah, harus berfungsi juga. Metanol, karbon tetra iodide, asetone, bahkan etanol menggabungkan air. Jadi ya, Senkui benar menggunakan boost di panel itu. Selanjutnya, kubungan kubungan. Dalam manga, filament tungsten berkubung, yang adalah salah satu cara yang menggunakan CVD. Seluruh penelitian yang saya baca, CVD filament berkurang dalam kubungan gas, yang menggabungkan rata penelitian yang berkubungan. Tapi itu adalah CVD yang sedang tinggi dan mudah, jadi ia tetap populer. CVD lain yang menyebut dalam penelitian yang sama, termasuk CVD, terutama yang terdapat penelitian yang terdapat CVD yang menggunakan acetylene, berdua sebagai kubungan karbon untuk kubungan, dan sebagai kubungan untuk mencapai temperaturan tinggi. Dan CVD DC plasma yang menggunakan penelitian elektrik. Ada bahan yang penting yang saya lihat selama dan selama lagi di penelitian yang saya baca, tetapi ia tidak menyebut dalam manga, dan itu adalah hidrogen. Banyak penelitian menggunakan hidrogen untuk membuat kubungan CVD sebabkan dua perkara. Satu, langkah pertama mekanisme membutuhkan gas hidrogen untuk dikubungkan menjadi atom hidrogen. Satu, hidrogen menghilangkan grafite selektif. Kebanyakan metanol menjadi grafite, dan hanya sedikit menjadi kubungan, dan hidrogen bisa reaksi dengan kubungan grafite supaya kubungan bisa dikubungkan dan menjadi lebih besar. Saya baca bahwa sedikit oksigen dapat membantu dengan kubungan kubungan. Ia mungkin bisa membentuk radikal O-H hidroxy, yang juga menyerang karbon non-diamond, seperti grafite. Namun, terlalu banyak oksigen dan Anda risiko melakukan reaksi kubungan dengan metanol, yang meningkatkan temperaturan di dalam vesel tidak dikubungkan dan menyebabkan eksplosion. Cara mereka menghilangkan oksigen terlihat menarik bagi saya. Ada kubungan air di sana untuk mengelakkan oksigen di dalam vesel metanol. Dan kebanyakan spiritus itu di sana mungkin untuk menyerang oksigen, jadi semua oksigen yang datang atau mencoba masuk, semuanya berreaktif menjadi api. Jadi bagaimana metanol dan api membentuk diamon? Metanol, dalam api berat, dan cukup apa-apa yang dalam api berat, akan membentuk kubungan kubungan, menyebabkan atom, radikal, dan ion. Jadi seperti hidrogen, jika kita memiliki beberapa. Beberapa dari spesies yang sangat penting, termasuk radikal, dan asetilin. Mereka akan membentuk diamon tetrahedral dalam kimia yang komplikasi, dengan satu cara atau lain. Setelah diamon dibuat, sains yang baik akan memperiksa apakah itu adalah diamon benar atau tidak. Biasanya di penelitian, ada dua metode utama, Raman spektroskopi dan defeksi X-ray. Dalam keseluruhan, untuk Raman spektroskopi, kita ingin melihat lampu yang dilengkapi oleh sampel, dalam kesempatan diamon kita, dan bukan yang terkendirian. Banyak kali, lampu yang dilengkapi adalah frekuensi yang sama dengan yang di awal, tapi kadang-kadang lampu yang dilengkapi dengan frekuensi yang berbeza. Lampu yang dilengkapi oleh sampel memiliki atom yang berotir dan berfibrat, dan material berbeza memiliki rotasi berbeza dan vibrasi, dan lampu yang dilengkapi juga. Jadi frekuensi lampu yang dilengkapi menjadi penelitian sampel. Untuk defeksi X-ray atau XRD, kristal bisa bergabung sebagai defeksi kecil dari X-ray, mempunyai paten yang unik. Paten itu bergantung pada bagaimana atom dalam kristal dibuat. Kristal yang berbeza mempunyai paten yang berbeza. Nah, karena orang-orang di manga belum memiliki dua instrumen itu, saya pikir mata Joel akan melakukan. Metode terbaik di dunia batu Untuk menyelesaikan, mungkin bisa membuat diamet dengan metode yang disebut deposisi kemikoran atau CVD. Ini membutuhkan metanola sebagai sumber karbon, filumen tungsten panas sebagai sumber panas, dan manga menilai gas hidrogen, yang membantu menggantung grafite. sedikit oksigen mungkin membantu dalam membuat diamet, tetapi terlalu banyak akan menggantung metanol. Untuk memastikan objek yang dibuat adalah diamet, penelitian modern menggunakan metode karakterisasi seperti Raman Spektroskopi dan XRD. Tetapi di dunia batu, hanya membiarkan Joel melihat dan mengidentifikasi diamet, itu adalah tugasnya. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang bagian yang saya tidak menjelaskan jelas, jangan berhati-hati untuk komen pada pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah menyertai, dan subscribe jika Anda ingin video seperti ini untuk saya. Terima kasih telah menonton!